Intro Setiap orang memiliki pekerjaan dan tentunya juga menjadi pengusaha atau juga mungkin memiliki pekerjaan atau karir di bidang transportasi merupakan salah satu pekerjaan Bagaimana mereka mengembangkan berinovasi dengan karir dan pekerjaan yang dimiliki itu sebagai contoh salah satunya telah dilakukan oleh Pak Tarnedy dengan berbahasa Inggris ketika menjalankan pekerjaannya Yang berikut ini ada seorang yang memiliki ide untuk mengorganize ojek yang biasanya cuma ditemukan di pangkalan Kali ini mudah dipanggil seperti layaknya taksi Seperti lagunya Jackson 5 When you told me I'll be there Langsung saja inilah dia, Sam Dia Untuk informasi, Sam Dia adalah seseorang yang menjalankan bisnis Gojek Yang membedakan Gojek dengan ojek biasa apa? Gojek itu yang gitu ya? Gojek! Apalagi pesetan lain? Gojek dulu dong, kembalian Gope! Gope, apalagi? Udah deh, ampun Gue mikir soalnya Apa yang membedakan Gojek dengan ojek biasa? Kalau di Gojek sih lebih terogranesir aja sih Jadi orang customer kita lebih mudah untuk Tanpa harus datang ke pangkalan ojek? Ya Dan servicenya antar? Antar penumpang, jadi pada penumpang Terus belanja, antar dokumen, barang Mau beli tiket bioskop Prisal tiket atau ngambil kartu dokter Ngantri-in tiket bisa? Ngantri-in tiket bisa? Iya Oh, buat konter juga bisa dong berarti Apa? Nonton konter Iya Dia yang nontonin, kita bikin tiket Nanti-nanti 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 Jadi Ojek tidak hanya ter-image kepada Kita datang ke pangkalannya dan cuma penumpang aja Ada argonya? Enggak, enggak ada Kita semua sistemnya di kantor Ada, kita punya software-nya sendiri untuk menghitungan harganya Oh gitu, bukan pakai argo gitu ya? Bukan Ini kita akan berikan sedikit contoh foto-foto dari kegiatan Gojek ini Ini dia Ini Gojek, ini ada berapa armada nih? Kita total hampir 500 untuk Jabodetabek 500 untuk Jabodetabek ya Ini siapa nih? Itu pendirinya yang sebelah kiri itu Nadima Karim Dan satu lagi co-foundernya Mikey Moran Ini? Oh ini Iya, ini para diver kita Oh gitu Oh ini ada jaket khusus, peci Peci, helm khusus Iya Itu Maksudnya kenapa bisa dibikin khusus gitu? Biar untuk membedakan? Iya, untuk membedakan dan juga untuk lebih gampang dikenali Karena dengan kemacetan di Indonesia Akhirnya mungkin salah satu solusinya dengan menggunakan Ojek Terima kasih Sama ini ya Pak Mengenai Perhitungan Nah, perhitungannya gimana? Perhitungannya itu gimana? Apakah tawar-menawar tetap ada? Kayak di tempat Ojek kan? Kalau kita jadi sebutin pas telepon ke call center kita Tinggal sebutin aja untuk daerah ambil dan pengantarannya Terus nanti kita input Terus nanti jaraknya itu dihitung lewat Google Map Jadi sama-sama Jadi customer juga bisa tahu Semua terbuka Terus nanti begitu keluar misalnya 3 km Nanti sistem kita menghitung sendiri Nanti keluar angkanya Nanti kita infokan ke customer Misalnya ada juga yang tugasnya Tolong buntutin suami saya Boleh? Boleh aja Boleh? Jadi kemana aja kemana aja Dalam sehari itu dia ngikutin Itu gapapa tuh? Gapapa kita ada full day service kok Ojek jadi detektif juga Berarti kan selain jarak Waktu juga menjadi perhitungan kan ya Kayak misalnya kayak nungguin tiket gitu kan Ngantri Kalau lebih dari 15 menit pertama Jadi 15 menit pertama kita free Setelahnya memang ada hitungan untuk nunggu Jadi memang kita macam-macam sih Ada juga itu ada ekspatriat Yang pengen ngejek ke Bali Akhirnya 4 hari kita hantarin Naik ojek? Ya naik ojek yang motor bebek banget Oh gitu Tuh kulitnya gak ngomong Empat hari sampai Bali naik ojek? Empat hari naik motor 4 hari Bayangin tuh ya Main pegang juga sih Tapi dia kepengen nyobain Kayaknya jalan sambil ngeliat-ngeliat pemandangan gitu Nah pasang itu udah biasa kayaknya Nah sebenarnya kalau diantar Ini kan beda reportasi Satu ojek Satu taksi Dimana ketika di jalan Bersentuhan Ya kan Kadang-kadang Apa namanya Ada yang Nyolong duluan Ada yang gak patuh peraturan lintas gitu Kalau ojek sama taksi tuh suka Berselisih gak sih kalau di jalan? Selisihnya mungkin karena Antara mobil dan motor sih Lebih ke situ sih Rebutan jalannya gitu ya? Iya rebutan jalannya Tapi kalau Say like pasarnya Atau konsumennya itu Kita masing-masing beda kok Kalau bapak sendiri kalau lihat banyaknya motor di Indonesia gimana pak? Aduh sebenarnya Sebenarnya Tentang bapak pusing sekali Masalahnya Bapak gak minum obat pak? Bukan Bukan masalahnya motor itu ya menurut saya Ya memang karena saya bukan pengguna motor mungkin Karena mengatakan begini Jadi Kadang-kadang Kita udah ambil Sen udah 300 meter Udah saya kasih sen Masih aja Ngelonong aja Bahkan sampai Didor Nah sepertinya memang Kadang-kadang kendala itu Bukan hanya terjadi Pada saat Untuk mereka menggunakan sepeda motor Atau juga mobil Iya Di kereta juga ternyata Ada juga varian-varian Yang mungkin belum kita bahas dari tadi Oke kita akan lihat Inilah dia Tipe-tipe orang yang Bisa kita temui Dalam Transportasi Kereta Api Ini dia Astaga Sehat berarti gue Jibur sini dah Mas Mas Iya Gak ada orang ini kan Selanjutnya kali Gak ada orang ini Apa agak? Kita harus Ya Sampai lu Tau ketertibaan orang Kayaknya dia yang kentut nih Orang pada nakut sama dia Tau kendaraan umum Dia kentut lagi Jangan segera ya Dia lagi ngidam Jalan sendiri pergi kantor Tau 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 Tidur Tidur Biarin aja Eh foto 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 Ya ampun jangan nunggu Jangan ngetegai Ngetegai Nanti gue Kelihatan sih Ya, tipe-tipe gini kayaknya ngondek nih Masa sih? Bisa dong? Nggak, lu jangan latihan, lu jangan latihan bisa aja Nah, kayak gini nih Ini pacarnya nih Masa sih? Iya Masa? Kayaknya minjem deh Ini jangan liat, jangan liat, jangan liat Sibuk semua, penuh terus nih keretanya Aduh Ipad mana nih? Kenapa? Ya, lu mau cari itu Tunggu, tunggu, tunggu Mana ya? Sabar ya itu Halga masih sama Tenang, tenang, tenang Halganya sama Sabar Tunggu Cape Cape Ngapain, Ci.. Gak apa, Ci? Mbak, percaya gak sama yang namanya jodoh? Kadang-kadang kita ditemukan di tempat yang gak terbuka Di kereta yang penuh ini, kita berdiri berhadapan Berarti udah jodoh, gitu Kereta yang penuh? Penuh Mas? Ya Keretanya kosong, mas Kenapa berhadapannya sama saya? Mbak, ngapain mendiri? Sok-sok jodoh, nanti lagi saya turun Mbak, nanya lagi Gantungannya penuh Mbak, tau gak yang namanya jodoh? Di kereta yang penuh ini Saya berdiri sebelahnya, Mbak Siapa tau kita jodoh Mbak, mbak, jodoh-jodoh aja gak? Gantungannya aja Gantungannya ya? Gantungannya aja Gantungannya aja Gantungannya aja tuh Iya Saya juga ada foto jodoh ya? Ada, 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 ada 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 Ada, lihat Ini, ini, ini Mau nge-ini mana nih? Ya sudah apa yang dia naikin kemarin? Ini, 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 ini Gantungannya, lihat dulu Oh, lihat dulu ya Jangan kegulih lagi ngobrol nih ya Gantungannya Tuh Dia anak kelima Oh iya Gantungannya, kartu keluarga anaknya copat Ini gak pernah dianggap anak Gak ada di kartu Iya Tadu dulu apa ya, tadu dulu Oh jangan ganggu dong Hormatin dong orang Ada lawangan kerja gak? Oh kerja kan? Iya, kerja Masih pada ngapur ini Kalau saya cuma bantu doang Tidak sih enggak, tiba-tiba yang cuma pada ngapur Ada gak? Enggak ada? Oh kalau ada sih juga mau ngelamar Maksudnya kalau diajar dapat kerja Masih gue enggak Gua tunggu dulu ya Macak obrol mulu Siapa sih? Gere gere Oke itu tadi tipe-tipe yang menggunakan kereta api Sekarang kita tanya dengan tamu kita Lota pernah naik kereta api? Kereta listrik, saya sih pernah naik kereta listrik Maksudnya naik kereta api ada api-apinya gak mungkin Di sini naik kereta listrik di Indonesia pernah? Di Indonesia belum Belum, di Indonesia belum ya? Belum ya Oh jadi ketemu binatang-binatang belum pernah ya? Ah sekarang komputer line bagus Sekarang udah jauh lebih bagus dibanding jaman dulu ya Jadi untuk trimest dengan kereta api jaman dulu Tidak ada lagi Kalau Bapak gimana Pak? Sebagai seorang taksi driver Pandangannya mengenai transportasi kereta bagaimana? Bagus juga sih Asal kita sebagai konsumen Mungkin mengharapkan tepat waktu Dan tidak berdesak-desakan gitu loh Baiklah Sebenarnya bukan hanya para tamu kita Yang akan kita tanyakan mengenai pendapatnya Soal transportasi Yang ada di Indonesia itu transportasi umum khususnya Ini adalah dia menurut saya Pengalaman saya waktu naik angkot gak enak itu berantem sama pengamen Pengamennya banyak banget disini Transportasi di Jakarta menurut saya itu gak enak banget Kebanyakan baunya tuh bo'apek, bo'kecut Gak enak banget pokoknya dan gak suka Pengalaman yang gak enak waktu di angkot itu Kadang kenaiknya suka rese ya Suka didorong-dorong Terus Bau juga Ada yang bau ketek Pengalaman saya yang paling gak enak Waktu naik kereta Ngeliat tempatnya itu kotor banget Waktu itu saya lagi naik kendaraan umum Naik metro mini Itu biasanya tuh keadaan gak enaknya Itu waktu lagi macet Bau asep gitu Kadang-kadang ada pengamen masuk itu Suka ngeganggu banget bau keteknya Suka gak enak gitu Bau asem Ya itu pendapat masyarakat mengenai transportasi di Indonesia Sayang sekali lebih banyak ke arah yang kurang memuaskan bagi mereka ya Mudah-mudahan kita akan jadi pemikiran kita semua untuk lebih baik ke depan Lota Perbandingan transportasi publik disini dengan di negara kamu bagaimana? Menurut saya di negara saya lebih bersih ya Lebih aman Lebih enak Semua transportasi yang disana memang ruled by Russian sebenarnya Awalnya Cuman only the subway we got from Russian But sebelum kita masuk ke Uni Soviet udah ada Dan disana kamu mau untuk pakai moda transportasi umum? Oh iya kalo di negara saya udah panas Jadi kalo deket saya prefer jalan kaki Saya juga jangan kaki, negara saya memang agak panas Jadi saya bawa AC kemana-mana Baiklah Sepertinya kita telah melihat bagaimana kondisi kerja dari Pak Tarnedi Walaupun seorang taksi driver tapi dia ingin memberikan service yang lebih dengan memberikan pelayanan bahasa Inggris Sekarang ini mungkin Pak Tarnedi akan menjalankan tugasnya kembali Tepuk tangan sekali lagi Pak Tarnedi Terima kasih untuk hadirannya ke studio Setelah ini kita akan bertemu dengan seorang artis Indonesia Dari usahanya yang biasa dijalankan dia tertarik juga untuk menjalankan usaha bisnis transportasi Tapi kali ini sesuatu yang berbeda Siapa dia dan apa usahanya dan kemana-mana hanya di Tunay Show